Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin maluah transinstitute Kita masuk di part 51 Di awal video ini, terpas setelah menghentikan kegembiraan anggota guilnya Kim Jun mengejut mereka untuk terus menaik beberapa dungeon berturut-turut Tentu saja, hal itu membuat mereka berempat merasa kelelahan Karena depan setelah sebuah kerja, bekerja Rodi di Jaman, Belanda Sekilalah hanya mereka, setelah meraih beberapa dungeon yang kesekian kalinya Minyul pun memeningkan dirinya bertanya Kak, Kapten, berapa lama lagi ini akan selesai? Kim Jun yang masih bernapso untuk mendapatkan uang membalas Apa maksudmu berapa lama lagi? Kita harus menghasilkan banyak uang selagi kita mampu Menurut perkataannya, seketika itu juga, Suyun merengek Ah, mo, ah, aku tidak akan melakukannya lagi Tidak, aku tidak bisa Ini sungguh sebuah eksploitasi Eksploitasi! Minyul yang setuju dengannya pun Menambahi Eh, bisakah kamu lakukannya dengan sendirian saja, Kapten? Lagian, kamu tidak membutuhkan banyak uang seperti itu Dengan santanya, Kim Jun mengatakan Loh, bukannya kau sudah tahu? Aku punya sebuah masalah dengan kontrol kekuatanku Untuk mendapatkannya secara utuh Kalianlah yang harus menangkapnya Lagipula, kalian membutuhkan banyak pengalaman untuk menjadi hantar rangah Minyul yang kelahan membalas Eh, kita bisa membangun itu perlahan-lahan, tahu? Tentu saja, Kim Jun yang tak bisa menerima hal itu Langsung menghargiknya Hah? Apa? Apa maksudnya mengkosongmu itu? Kau harus menjadi hantar rangah Lengking guil kita naik Bukankah kalian sudah tahu Kalau pajaknya benefit dari komisinya berbeda Tergantung level guilnya Ya semua karena uang Kau tahu, karena uang Selain itu, kalian harus menjadi hantar rangah Dan saat guil kita semakin terkenal Bukankah akan ada cara lain untuk memasihkan uang? Kalian mendapatkan sebuah pengalaman Sedangkan aku masukkan uang Minyul yang kena samurutannya pun mengerutuh Kapten, meskipun bukan karena itu Guil kita sudah terkenal karena mu, tahu? Mendengar gerutuannya Kim Jun yang tak menil penolakan pun kembali mengomelinya Dia! Jika kau tidak mau melakukannya lagi Cepatlah menjadi hantar rangah Yang main-mainnya begitu Ingatlah kata bapak Kerja, kerja, kerja Tentu saja Perkataannya itu malah membuat Suyun dan Minyul semakin merengik padanya Ah, majikan jahat Tidak, mater jahat Aku tidak ingin lagi Aku akan berhenti Hayon Uni, tolong kami Sayangnya, di saat Suyun meminta tolong kepadanya Hayon telah berpindah sisi ke Kim Jun Yang membuat Suyun dan Minyul seketika memakai dalam hati Rasa pengkhianat Tentu saja Hancur paksa melakukan itu Kerana dia merasa Kim Jun akan menghajarnya jika ia tidak menurutinya So, ketika itu juga Mereka berpindah haluan meminta tolong kepada Dona Seoyeon Dona Seoyeon, buka tahunnya itu wakil gugim masternya Tolong nantikan dia Tolong Sayangnya, Dona Seoyeon juga tak bisa membantu mereka berdua Dimana dirinya malah terdiam dan menenakan dirinya Dengan ajaran Buddha Ia merasa jika kakeknya juga mengalami banyak hal Jadi ia juga harus bersikap seperti kakeknya Dengan begitu, Kim Jun kembali mengejut mereka Dengan mengatakan Ayo semuanya Dan dimasakan uang Uang Sementara itu, di ruangannya di kantor asasi prohantar Pali dibuat terheran-heran Ketika melihat laporan performa guild Dream Team Yang membuatnya berpikir Ini gila Apa ini performa seungguhan dari guild yang baru terbentuk? Tidak hanya melakukan raidannya di bintang 7-8 Sepertinya Mereka dengan sengaja melakukan raid mereka Dalam area yang dimonopoli oleh guild Dark Dragon Dari sudut pandang guild Dark Dragon Meskipun jika mereka mencoba untuk menghentikannya Raidnya sangat cepat selesai Terlebih lagi Dream Team memiliki prioritas raid Jadi Tadi yang bisa dilakukan oleh guild Dark Dragon Penghasilan guild Dark Dragon sedang dijarah Tetap saja Lagi tidak ada cara untuk mengatasi situasi ini Mereka terlalu diam Apa mereka merencanakan sesuatu lagi? Saat Pali memikirkan hal itu Tiba-tiba saja Seorang bawahannya yang memasuki ruangannya Yang terburu-buru Sembadi mengatakan Presiden Ada masalah Itu Dengan Draugr telah muka terbentuk Seketika itu juga Pali yang terperanjat Bertanya Apa? Apakah sudah menghubungi Sol Sain? Bawahannya membalas Kami sudah menghubunginya Tapi seperti biasa Kami tidak tahu kapan dia akan menjawab Mendengar hal itu Pali pun langsung memegang kepalanya yang terasa pening Karena bencana ada di hadapannya Dan hanya ada satu orang yang bisa menengatasi Draugr Kecuali lima hero Korea Sol Sain lah Yaitu satunya Namun Di saat Pali merasa Jika mereka tak punya pilihan lain Selain menunggu jawaban Sol Sain Tiba-tiba saja Yang menjadi sesuatu Dimana nama Kim Juntur Lintas di kepikirannya Seketika itu juga Pali bergumam Oh Kim Jun Tapi apa dia akan menolong kita? Maksudku Sebagai Hunter Kau harus selalu siap menghubungkannya wamu Ya Dia pasti bersedia melakukannya Silahkan aku memberinya banyak uang Di saat Pali menggumamkan hal itu Bawahannya yang kebingungan pun hanya terdiam menatapnya Namun tiba-tiba saja Bawahan itu dikejutkan Ketika Pali bertanya padanya Apa Hunter Kim Jun masih di tengah raidnya? Malam harinya Kim Jun yang tengah perjalanan kembali ke base guilnya Nampak begitu kesal Karena ia tidak bisa menggenapkan hasil raidnya menjadi 10 miliar Saking kesalnya Kim Jun bahkan mengerutu Nasar pengkhianat Perannya mereka kabur setelah aku meminta mereka Untuk meredain Jun sedikit lagi Jujur saja Aku tidak mengerti Kenapa mereka membenci menghasilkan banyak uang Di tengah gerutuannya Kim Jun yang telah mengumpulkan 2 miliar lebih sedikit Yang ia dapatkan diri membagi 5 uang hasil raidnya Ditambah dengan hasil raidnya sendiri Langsung membeli pripas akademinya Yang membuat saldo di akunnya Kembali menjadi Hasil 20 juta uang saja Tentu saja Hal itu membuat Kim Jun kembali merasa hampa Karena uangnya Sudah seketika Kim Jun pun melanjutkan langkahnya Sembali berpikir Karena aku harus melakukan ini setiap 3 bulan Ini tidak ada habisnya Alasan aku membeli pripas itu Adalah karena leksur seri tega utama Tetapi bukankah ini berarti Pokres leksurnya tidak mengeningkat sama sekali Heis Lebih baik menghabiskan uangku pada pelajaran individu Tapi yaudahlah Siapa tahu Mungkin ada yang terjadi pada konsultasi atas ku Ini sungguh merepotkan Karena ada banyak pelajaran yang ingin aku ambil Aku juga harus terus membeli elixir Dark Ryan masih berhutang 13 miliar kebun kepada aku Tapi tidak ada balasan darinya Apa ada cara untuk mengenai Rasio progres leksur itu Dengan cepat Sekaligus menghasilkan banyak uang Besar bersamaan Di saat Kim Jun memikirkan semua hal itu Tak terasa Ia telah tiba di dekat base guildnya Namun Ia dikejutkan Ketika melihat pali yang telah berdiri tepat di depan base guildnya Bahkan langsung menyapanya Hunter Kim Jun selamat datang Masuk sempat kebingungan dengan kedatangannya disana Kim Jun pun mengajak pali untuk masuk Kini Di salah satu ruangan base guildnya Kim menawari pali dengan kopi kalengan Yang langsung diterimanya Sampai berkata Maaf karena mengunjungimu malam-malam begini Ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan padamu Sampai duduk di depannya Kim Jun membalas Tidak apa Sentai saja Jadi ada apa Setelah terdiam sebentar Untuk menenangkan kegugupannya Pali menjelaskan Sebenarnya Kami telah menerima laporan Bahwa ada dungeon draugr yang muncul di Korea beberapa waktu yang lalu Dengan segala hormat Aku penasaran Apakah Hunter Kim Jun berkenan untuk membantu kami Untuk mengurus dungeon itu Menurut perkataannya Kim Jun pun terdiam sebentar Mengingat kembali monster yang ia hadapi di turnamen sebelumnya Kemudian Kim Jun bertanya Hah? Anda ingin saya untuk mengurusnya? Kenapa? Namun Tepas setelah ia menanyakan itu Kim Jun tiba-tiba menjadi sesuatu Yang mana kalau ia pikir-pikir Bukankah setelah ia mengalahkan draugr Rasio progres leksursi dan tanggung utama Meningkat dengan tajam Di saat Kim Jun berpikir keras mencerna hal itu Pali mengatakan Tentu saja Kami telah minta itu secara gratis Kami juga baru berencana Memberikan beberapa dukungan finansial Tentunya Mendengar kata yang berhubungan dengan uang Kedua mata Kim Jun sedang terbelalak Meski begitu Kim Jun bisa menahan dirinya dan bertanya Bolehkah saya tahu berapa itu? Pali membalas Itu sekitar 30 miliar won Seketika itu juga Kim Jun yang kegirangan Menjengkelkan marat kopi kalengan di tangannya Bahkan ia tertawa menari Di pikirannya sendiri Wah 30 miliar won anjing Hanya 8 denjen draugr yang muncul di Korea Akhir dekade ini Termasuk denjen ini Ketanya ada 9 Bukankah ini kesempatan emas untukku Meningkat dengan rasio progres leksursi dan tanggung utama Jika aku mencipti kesepakatan ini Maka aku Akan mendapatkan 30 miliar won Tunggu dulu Aku tidak boleh terlihat senang Dia menceritakan hal yang serius Jadi Aku tidak boleh tertawa Dengan pikiran seperti itu Kim Jun pun menutup mulutnya Agar Pali tidak melihat Senyuman kehirangannya Namun Terus untuk terpandang Pali sendiri Kim terlihat seperti Tengah berpikir begitu keras Menimbang-nimbang tawarannya Pali bahkan berpikir Sudah kuduga Uangnya masih kurang Denjen Draugr baru muncul Di saat kami telah mengubahkan tanda kami Untuk ujian prohunter Tapi sekarang Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan Madam Soul Sain Jadi Selain Hunter Kim Jun Kamu tidak punya pilihan lain Draugr itu Melok yang tidak berhujud Jika denjen Draugr itu Menjadi dungeon brick Dampaknya tidak akan terbayangkan Kita harus bisa mengatasinya Selagi mereka masih ada di dungeon Dengan pikiran seperti itu Pali pun menambah penawarannya Hunter Kim Jun Bukan hanya itu Jika Anda menyaksikan dungeon ini Kami akan memberikan Anda lisensi Hunter Rang S Ketika Dream Team menjadi guild dengan Hunter Rang S Itu akan memenuhi persyaratan Untuk promosi otoritas Dengan begitu Berbagai pajak dan biaya Akan berkurang secara seginipikan Dari keuntungan yang dihasilkan oleh Dream Team Tentu saja Penawaran itu Semakin membuat Kim Jun kegirangan Namun dia juga Semakin berusaha untuk menutupi kegirangan itu Saking kerasnya Dia berusaha untuk menutupi kegirangannya Tubuhnya pun bergetar hebat Dikala dia berpikir Ah, jujur saja Aku berniat untuk melakukannya Tidak Aku akan mengemis Agar mereka membiarkanku melakukannya Namun Mereka akan memberiku 30 miliar Bahkan Mempertimbangkan promosi Hunter Rang S Google di kami Bahkan akan menerima banyak keuntungan Aku akan melakukannya Tolong Serahkan kepada aku Tuan Namun Melihat tubuh Kim Jun yang sampai bergetar begitu Kesalahpahaman di antara mereka Malah semakin besar Dimana Pali malah berasa berkecil hati Jika tawarnya itu Masihlah kurang Masih pun begitu Pali tetap bertanya padanya Jadi Apa Anda bisa membantu kami? Seketika itu juga Kim Jun berusaha untuk tenang Dan membalas Ehem Bukankah Anda biasanya meminta Madam Sol Sain Untuk mengurus hal seperti ini? Pali menimpali Eh Itu Sebenarnya Kamu tidak bisa menghubungi Madam Sol Sain Tentu saja Hal itu juga merupakan Kesempatan bagus bagi Kim Jun Karena mereka tidak bisa Menghubungi Madam Sol Sain Yang membuatnya langsung mengatakan Kalau begitu Saya akan mencobanya Seketika itu juga Pali yang merasa Setelah mendapat harapan Terperanggat bertanya Sungguh? Jadi Kapan Anda bisa melakukan Ra... Namun Sebelum paling menyelesaikan Kelimatnya Kim Jun yang sudah begitu Bersemangat Langsung menyelanya Besok? Eh Maksudku Kalau Memungkinkan Ehem Saya belum yakin Saya juga Harus memperolehkan diri Tapi Karena ini ada hal yang penting Setidaknya Besok terakhir Maksudnya Saya akan mengurusnya Secepatnya Mendengar perkataan Kim Jun Pali yang merasa Tersentuh pun Seketika membungkukan badannya Berterima kasih Eh Terima kasih Terima kasih banyak Hunter Kim Jun Kami Akhir si Hunter Tidak akan pernah melupakan Kerja keras Anda Untuk menyelamatkan negara Dan juga masyarakat Saat itu Kim Jun yang hampir Kelepasan tertawa Segera malingkan Wajahnya membalas Tidak Tidak perlu Berterima kasih Kepada aku Ehem Ya Tidak usah Meskipun begitu Di mata Pali Yang tidak tahu Kebenarannya Kim Jun terlihat Seperti sosok pria Yang begitu mulia Bahkan Pali berpikir Benar Tidak perlu sebesar Apa bahkan seseorang Ini adalah Hidup dan mati Siapa sangka Anak muda ini Berbakat Dan setidaknya Setelah dengan Hunter Rang S Tidak Seorang yang Bahkan melebihi Pahlawan Berani mengorbankan Dirinya untuk Menjadi melawan Bahaya Kim Jun Orang ini Adalah Hunter Sejati Bukan Dia pahlawan Sejati Bukankah begitu Son Zain Sayangnya Anak muda Yang dianggap Mulia itu Tengah tertawa Terbahak-bahak Di pikirnya sendiri Kesokan harinya Kim Jun pun Dengan bangga Mengatakan pada Anggota guildnya Jika ia Akan melakukan Redenjin Draugr Sendirian Pada saat itu Kim Jun Mengatakan itu Karena Ia merasa khawatir Selain dirinya Anggota guildnya Tidak punya Aemon Dari serangan Mental Terlebih lagi Demi Ia merasa progres Lecture Lebih baik Ia mengurusnya Sendirian Namun Kekhawatirnya itu Tidak mendapat Balasan yang sama Dari anggota guildnya Dimana mereka Bar empat Berpikir Jika Kim Jun Merai Denjin Sendirian Itu artinya Kim Jun Tidak ada Di sana Dan kata lain Mereka bisa Beristirahat Sepuasnya Seketika itu juga Mereka bar empat Tersenyum cerah Mengatakan Bawa kembali Dengan selamat ya Kapten Aku tidak akan Menghantarmu Apa Selamat jalan ya Ah dan aku Akan mengurus Hal-hal disini Jadi jangan khawatir Dan nikmati Waktumu Tentu saja Tinggal mereka Seperti itu Membuat Kim Jun Merasa aneh Bahkan ia bertanya Hmm Apakah kalian tidak Khawatir denganku Dengan wajah datarnya Nuna Seo Yun Bertanya Khawatir Pada draugernya Maksudmu Minyul dan Suyun Yang bahkan Sudah merayakan Keberinggiannya Menambahi Sejak awal Tidak perlu Dibakkhawatirkan Di dunia ini kan Walaupun ada Itu pasti ada Di dunia Namun Di tengah perayaan mereka Berdua Hal yang tiba-tiba Saja mengatakan Tidak Ada satu hal Yaitu uang Mendengar kata uang Seketika itu juga Suasana perayaan Minyul dan Suyun Hancur Bahkan Suyun Yang trauma Dengan kata uang Langsung merasa Muak Dan memuntahkan Isi perutnya Tentu saja Tiga mereka yang Seperti itu Membuat Kim Jun Mengupat kesal Dalam hati Bocam brengse Tidak 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 Tidak